Yang kedua, soal demokrasi. Pak Mahfud, saya 8 tahun yang lalu sudah nulis di Jakarta Post. Indonesian Criminal Democracy. Sayang redaksi Jakarta Post ketakutan diganti sama dia kriminalnya dengan distorted demokrasi. Seolah-olah demokrasi yang ternoda kayak film sinetron. Tapi sebetulnya yang saya maksud kriminal demokrasi. Sederhana, 300 dari 352 bupati dipenjara. Setengah dari gubernur dipenjara. Ratusan DPRD dipenjara. Artinya nggak benar sistemnya. Bukan lagi case, 5 case.